Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas Satu tema berasal dari kalimat Rasulullah, hadith Rasulullah SAW mengatakan Antawamaluka liabika Ataupun riwayat lain, Antawamaluka liwalirik Artinya adalah, kamu dan hartamu milik orang tua Iya, nah, sebenarnya kita ingin melihat dulu Penyebabnya, sebabun murud yang ada, ada dua kisah disini Ada seorang sahabat Rasulullah SAW datang kehadapan Rasulullah Dengan kata-kata yang luar biasa Ya Rasulullah, ayahku ingin mengambil hartaku Iya, ingin mengambil hartaku dan ayahku mengambil hartaku Kata-kata yang sangat luar biasa Ini kalau dikatakan sabda Rasulullah SAW Lalu Rasulullah bertanya Apa sebabnya ayahmu mengambil hartamu itu? Untuk apa digunakannya? Diam laki-laki itu Lalu dipanggillah bapaknya ini Setelah ayahnya dipanggil Ternyata Rasulullah melihat ayahnya sudah dengan menggunakan apa? Tongkat Sudah berjalan dengan susah payah Lihat kata Rasulullah Kenapa kamu ini? Langsung ayahnya itu berkata Ya Rasulullah Di zaman aku kuat Dia dalam keadaan lemah Aku yang menyayanginya Di saat aku punya segala sesuatu Dia belum punya apa-apa Aku yang memberinya Di saat aku kokoh Iya Dan dia dalam keadaan lemah Aku yang menguatkannya Tapi sekarang Anakku betapa pelitnya pada aku Di saat aku dalam keadaan lemah Dia dalam keadaan kuat Tidak memberinya kepada aku Di saat aku sekarang sudah tidak berdaya Dia sedang sangat kekuatan sempurna Dia ini juga tidak memberinya kepada aku Dia sungguh bahil ya Rasulullah Apa yang terjadi sama Rasulullah Menangis Rasulullah Fabaqa Rasulullah S.A.W Dan kata-kata yang berbiasa Apa kata Rasulullah Mamin hajarin wala madar yasma' haza illa baka Kata Rasulullah Kalau seandainya kau tahu Saat kau menceritakan barusan Tidak ada satu batuk pun Yang ada di sekeliling kita Dan pepohonan kecil Yang ada di samping kiri-kanan kita Kecuali dia telah menangis Mendengarkan ceritamu itu Panggil anak ini Dengarkan Ini kata Rasulullah Anta wa malu kali abika Kamu dan hartamu milik bapakmu Nah Melihat kisah yang ada Sangat sekali cukup berkesan Ternyata Kalau dikatakan Anta wa malu kali abika Maksudnya adalah Anta wahai anak laki-laki Wahai anak perempuan Dua-duanya kena Anta Anta itu anak laki-laki Anak perempuan Kita anak apa bukan? Anak Tapi kalau saya sudah dewasa Tetap kita itu anak dari orang tua kita Wa malu Wa malu itu dan hartamu Li abika Li abika maksudnya adalah Milik ibumu dan milik bapakmu Milik bapakmu milik ibumu Kenapa tidak disebutkan disitu ibumu? Ada yang mengatakan Ini khusus untuk bapak Karena bapak yang mencari napa Ada yang mengatakan Kalau bapak disitu dikatakan Ibu apalagi Karena penghormatan ibu Tiga kali daripada bapak Kalau itu berarti untuk bapak Untuk ibu lebih dasyat lagi Ada yang mengatakan demikian Tapi intinya adalah Penghormatan kepada kedua orang tua itu Sangat luar biasa Anta wa malu kali abika Tapi kita harus Perpanjang masalah ini Untuk diklarifikasikan Lebih dalam lagi Mungkin Ada yang berpikir Kalau gitu enak aja Saya ngambil punya anak Yang penting itu kan punya saya Kenapa? Kan hadisnya Anta wa malu kali abika Ambil aja ya Sudahlah Apa yang ada kita jual aja Punya anak kan punya saya Oh 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 Lihat-lihat Boleh ibu bapak Mengambil punya anak ini Dengan beberapa syarat Syarat pertama Iya La yuduruli waladi Tidak membahayakan Bagi si anak Udah tau itu Tabungan anak buat modal Dibawa sama orang tuanya Iya Itu membahayakan Gimana lagi kerjanya? Kenapa? Ini adalah modal Jangan sampai diambil Kenapa? Karena ini punya orang tu Punya anak Iya yang punya anak Tapi kan punya saya Iya Tapi ini adalah Membahayakan bagi anakmu Maka biarkan Itu adalah hak anak Tapi kalau misalnya Tidak membahayakan Buat anak Silahkan Tapi kalau ini adalah Doror untuk anak Sebagai modal Sebagai apa namanya Untuk istilahnya apa ya Ro' sul mal Modal tertinggi Lalu diambilnya Itu tidak karena Membahayakan bagi anak Satu syarat Yang kedua Syaratnya mengatakan Kalimatnya Tidak yang diperlukan oleh anak Contoh Anaknya punya motor Cuma satu Tapi dipakai bekerja Diambil juga sama ayah Tidak Ini anaknya lagi Bekerja dan menggunakan hal itu Iya Syarat kedua Beda kalau anaknya memberikan Gak apa-apa Rido Gak apa-apa Saya bisa jalan kaki aja Saya bisa untuk Diserahkan Gak apa-apa Tapi kalau ini Udah Saya pinta aja Ini padahal Puntan-puntan Akhirnya dengan paksaan Apa yang ada Mengerikan Karena sampai hari ini Ada beberapa curhatan Saya ini Gaji saya aja Langsung masuk Sama ayah Sama ibu Jadi apa Saya gak banyak Ngeambilnya Dijatah juga Anda Rito Kalau Rito Silahkan Itu adalah baik Tapi saya juga Masih perlu Untuk ini Untuk ini Tolong bicarakan Sama orang tua Orang tua bilangnya Antawamalu kali abika Benar Tapi anda perlu gak Saya perlu sebenarnya Karena untuk ini Untuk ini Dan yang diperlukan Bukan yang aneh-aneh Maka mengertilah orang tua Tiga Tidak boleh ibu Mengambil Harta dari anak Untuk diserahkan Kepada anak yang lain Bapak sini Dikasih Setelah itu apa Diserahkan ke anak nomor dua Diserahkan ke anak nomor tiga Ngambil dari anak nomor tiga Diserahkan ke anak nomor satu Padahal itu punya Anak nomor Siapa Jadi Bapak ibu Sebagai orang tua Tidak boleh Mengambil Harta Meminta harta Kepada anak Untuk diserahkan Kepada anak yang Lainnya Kenapa Rasulullah mengatakan Dalam hadis Kalimatnya Ittaqillah Takwalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'adilu Baina Awladikum Adilah Terhadap anak-anakmu Dan seperti itu Seakan-akan Tidak bisa berbuat adil Kenapa Mengambil dari sini Diserahkan kemari Tidak Kalau mengatakan Kalau saya minta bagaimana Untuk saya dulu Berarti kalau diserahkan Tapi niatnya Minta ajakan Nantinya buat saya Setelah buat saya Saya serahkan Allah maha tahu Niat ibu itu seperti apa Niat bapak seperti apa Memang kalau anak kan Ngasih untuk siapa Untuk orang tua Diserahkan Tidak bisa Kenapa Dan ini adalah larangan Dari hadis Rasulullah Yang keempat Jangan pernah Menjual Sesuatu Yang belum diserahkan Oleh anak Walaupun dalam keadaan Terpakai Kecuali Pak Ini ada motor Tolong pakai Sama bapak Dan ini hak Punya bapak Silahkan Kalau sudah Diikarkan Begitu Boleh Mau dijual Mau di apa Terserah Tapi kalau misalnya Belum diikrar Biasa Apa segala Tiba-tiba Datanglah ke dealer Dia bilang Tuh Saya jual Mobil anak saya Boleh gak begitu Boleh Tidak boleh Kenapa Karena itu punya anaknya Kecuali Kalau diserahkan Kepada orang tuanya Maka boleh Melakukan apa saja Ini syarat selanjutnya Tidak boleh lagi Mengatakan apa Kalimat yang sedang Dikatakan ini Dengan syarat Wah ini Luar biasa Dengan syarat Ini beberapa ulama Memberikan syarat ini Apa Ayah ibunya muslim Atau muslimah Dengan seperti itu Ayah ibunya muslim Atau muslimah Silahkan Silahkan Tapi kalau misalnya Tidak muslim Atau muslimah Silahkan juga Tidak apa-apa Namun Akdolnya Kalau ayah ibunya Muslim Muslimah Insyaallah Harta yang digunakan itu Di jalan Allah Gak digunakannya nanti Pasti digunakan Di jalan Allah Tapi kalau tidak digunakan Di jalan Allah Hanya mendapatkan Penghormatan Para orang tua saja Kebaikan ke orang tua Tanpa mendapatkan Pahala untuk dimana Orang tuanya Tidak memenularkan Pahala untuk akhiratnya Hanya untuk orang tuanya saja Tapi dapat pahala Tapi makanya para ulama Mengatakan Diprioritaskan Dan bagusnya Untuk orang yang Orang tuanya muslim Iya Selanjutnya dengan mengatakan Jangan juga mengambil Harta punya anak Lihat apabila Anak ini dalam keadaan sakit Yang Mengkhawatirkan Mengkhawatirkan Mumpung anak lagi sakit Mengkhawatirkan Harta nya kita Pinta aja ya Jangan Kenapa Nanti anak ini Jangan-jangan Begitu wafat Karena apa Membahayakan terhadap Ahli warisnya nanti Ahli warisnya seperti apa Mumpung ini lagi sakit Nanti kita gak kebagian Mah bagaimana Kita pinta aja sekarang Jangan Kenapa Mumpung dia masih hidup Jangan Kenapa Karena kalau dia wafat Ahli warisnya terganggu Nanti Terganggu Kasian Ahli warisnya terganggu Maka ini beberapa syarat Yang ada Yang disampaikan Para alim ulama Dalam kenyataan Ketika dikatakan Kamu Dan orang Dan kamu Dan hartamu Milik siapa Milik orang tuamu Dengan beberapa syarat Yang digambarkan oleh Para alim ulama